Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mas ini siapa, Mas? Ya ampun, Mas. Ya selingkuhannya lah. Bagaimana keadaan mama kamu? Aduh, aku mama masih kritis yang belum ada perkembangan sama sekali. Tuhan, Mas. Bener kan, Mas. Ibu nya sakit beneran, Mas. Udah bilang semuanya sama papa aku. Kalau misalkan nanti aku bakal transfer kamu. Buat pengobatan mau kamu. Ah beneran, sayang. Beneran. Aku ngenok, sayang. Gak apa-apa. Aku ngenok. Beneran kamu bantu aku banget. Iya. Papa bilang begitu. Iya. Tapi bapaknya cewek ini mau transfer buat dia nih. Ini dilihat nih, duit yang lo kasih dipakai buat bayarin cewek ini baju. Gak apa-apa ya, Mas? Gak apa-apa ya? Gue ngertiin. Ini modusnya gini. Dia ini mendekati cewek ini. Dia seolah-olah memberikan cewek ini barang, baju. Iya kan? Dia deketin cewek ini. Supaya cewek ini percaya. Dan cewek itu ngasih duit yang lebih besar lagi ke cowok lu. Ya udah kenapa bapaknya. Mas, aku pengen terus, Mas. Aku pengen tau itu saudara apa bukan, Mas. Hei, kita turun. Kita turun. Siapa lagi, Mas? Mas? Lu siapa ya? Lu siapa? Lu siapa? Eh, cukup. Kapan sih? Kamu dari tadi ngikutin lagu terus? Eh, siapa sih? Tunggu. Dia siapa? Iya, iya lo. Eh, jangan kemana ngedung. Lu siapa? Gue pacarnya dia. Gue pacarnya dia. Coba. Bikin malu tau gak? Bikin malu? Eh, kamu beliin baju dia pake uang aku. Apaan sih? Dikasih ke kamu buat transfer ibu kamu. Iya siapa? Nah, apaan sih kamu? Lu ngomong dong Martin. Jelasin dong siapa? Kamu jelasin sama aku. Iya siapa? Kamu jelasin. Kamu jelasin. Wah, ini dia mau dicomong. Apa kayak aku udah tau? Aku udah tau? Jadi ini balasan kamu sama aku? Aku udah belain kamu silang ke papa aku. Kalau misalkan pulang buat operasi mama kamu dari papa aku. Kamu tuh kerja di kantor papa aku karena papa aku. Kamu sadar gak sih? Kamu kerja. Kamu diberulah. Selama ini kamu bilang kamu gak kerja ya. Ternyata cewek itu adalah pacarnya Martin juga. Dan kita baru tau kalau ternyata Martin itu selama ini gak nganggur. Dia sudah bekerja di kantor papanya cewek itu. Gaji lu kemana bro? Di kantor bokap lu. Kenapa? Gue pacarnya. Pacarnya? Eh gue juga pacarnya dia. Mulai sekarang kamu gak usah kerja di tempat papa aku lagi. Dan mulai besok kamu udah berhenti. Cewek yang tadi pergi. Martin ngejelasin kalau dia ngelakuin itu karena dia butuh uang. Dia pergi. Aku kerja karena papanya dia. Dia yang masukin aku. Kamu kerja. Kamu bilang kamu cuma kuliah ya. Sampai dia mau kamu kemana? Kamu gak tau dia kerja? Saya gak tau mas kalau dia kerja mas. Dia bilang dia butuh duit karena dia gak punya kerjaan. Iya. Tapi saya rela jual ginjal saya mas. Ngapain aku bilang sama kamu kalau kamu gak transfer aku? Sekarang kamu gak pengen ginjal. Kapan kamu mau jual ginjal? Terkepangnya! Lu, lu stress lu ya. Lu jual ginjal lu aja. Kalau dia gak dia pergi gak bakal dia jual ginjal. Saya gak bakal suruh dia jual ginjal. Mama aku yang malem harus operasi gara-gara kamu. Dia pergi. Aku gak ada uang buat mama tau gak? Sekarang gue tanya lu ada hubungan sama cewek tadi apa enggak? Enggak ada. Kamu sayang sama aku apa enggak? Aku sayang sama kamu. Percaya sama aku ya. Aku gak ada apa-apa sama dia. Tapi yang bikin cekes. Tau nih Winda lagi-lagi percaya sama si Martin ini. Sampai malah Winda memberikan cincinnya untuk Martin. Ada yang ini cincin kamu gak? Tau. 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 Tau.